Hari yang paling bahagia untuk saya, di saat saya menikahi istri saya, dia sangat cantik. Dan saya berjanji untuk membahagiakan istri saya, jangan sampai kelapar malam kita hidup miskin. Pas anak saya yang lahir yang pertama, saya sangat senang sekali dan bahagia. Tapi satu bulan kemudian, datang tumpuan dor-gedor pintu, saya sampai ketakutan dan merinding. Kalau zaman dulu pemerintah suruh pakai petisida, katanya hasilnya meningkat. Tapi setelah saya coba, memang hasilnya meningkat, tapi cuma bisa beberapa tahun. Hasilnya berkurang, kenapa jadi begini? Saya bingung. Tambah lama, hasil panen terus berkurang. Kalau petani, jual-beli tergantung sama tengkulak. Di waktu tanam, pinjam uang, dan waktu panen, bayar dengan plus bunganya. Mana usian, Bu? Udah panen, belum bayar. Pas panennya dikit, saya tidak bisa bayar. Mereka senang, dan tengkulak itu mengambil hasil panen saya, dan lahan saya, dan barang-barang saya diambil. Dan tengkulaknya yang kaya, saya yang miskin. Saya kira situasinya akan parah terus. Tapi saya mendengar, ada petani yang hasilnya meningkat 50%. Dan saya tidak percaya, apa benar? Saya datang ke lahannya, dan saya terkagum-kagum. Melihat padinya, gulirnya banyak, malainya panjang. Pas istinya masak, berasnya, saya makan, dan sampai ketagihan. Itu nasi yang paling enak yang pernah saya makan. Apa sih rahasianya? Saya ingin tahu cara mengolahnya. Saya ikut contoh teman, mungkuhan bahan-bahan organik di belakang rumah, untuk bikin pupuk kompos organik. Dan untuk padi tanam tunggal, bibit muda, di lahan, yang tidak tergenang air. Waktu panen, hasilnya meningkat sampai 30%. Setiap kali panen, meningkat terus. Dan tanahnya, ikut subur, dan sehat. Tidak lama setelah itu, teman saya cerita, ada proyek sertifikasi padi organik. Dan saya bisa jual, padi, dengan harga premium. Kita bergabung, di pelatihannya, kita belajar, tentang perdagangan adil, untuk memberi keuntungan lebih, untuk petani dan komunitas mereka. Bahkan, Presiden SBY, datang pas panen raya. Waktu kami, lulus sertifikasi, kami membuat sejarah. Kami, menjadi gapokutan pertama, yang mengeksplor beras, organik peristris. Sekarang, saya bukan hanya cukup makan, yang seperti, saya janjikan ke istisaya. tetapi sekarang, saya bisa berhasil, bisa membangun rumah, untuk membahagiakan istisaya. saya berhasil, mengkuliahkan anak, sampai ke universitas. Saya berhasil, sudah punya tabungan, untuk masa tua. saya berhasil, punya usaha tambahan. Saya berhasil, memperluas sama saya, untuk masa depan, keluarga saya. Nama saya, Husin. Nama saya, Ajat. Nama saya, Haji Umuh. Nama saya, Haji Yuyu. Nama saya, Rosin. Kami bangga, menjadi keluarga besar, sangria. Sub indo by broth3rmax